Semua ujian pasti menimbulkan stres lah Ujian hidup juga pikir kan? Yang belum penanggung, gak punya duit Mau berjalan, uangnya banyak Kiliran, kiliran duit ada Bagaimana punya Kiri hidup kan? Kiliran punya, ada Bagaimana punya duit, ada Tinggal pacar, ada Kita masuk ke praktek Kita masuk ke praktek Atau danesai Ya Tapi saya masih bingung Ya Tadi saya masih bingung maksudnya Ini jawaban tes itu Boleh semua benar Tidak boleh semua benar atau tidak boleh Semua salah, itu maksudnya Dalam pilihan ganda itu jawaban Di salah satu opsinya Semuanya benar atau di salah satu Opsinya itu semuanya salah Apakah saya juga tahu Ya, artinya begini Opsi jawaban Itu Tidak boleh Berbentuk Jawaban misalnya Opsi jawaban itu gak boleh berbentuk Kata semua benar atau semua salah Salah satunya Maupun salah 2 Misalnya A, 15 B, 20 C, 25 D, semua benar E, semua salah Atau 15, 20, 25, 30 Semua benar 15, 20, 25, 30 Semua salah Semua itu Gak boleh Kenapa gak boleh Nah, ini kan yang menarik Pasti reasoningnya Reasoningnya Pertama Kalau semua benar Berarti dia jawab apa saja benar dong Termasuk jawaban semua benar A, benar B, benar C, benar D, benar E, benar Kalau semua benar Kalau semua salah Dia jawaban apapun Jawab A, salah Jawab B, salah Jawab D, salah Jawab E, salah A, B, C, D, E, salah Artinya Gak ada mencipti jawabannya Balik ke konstruksi awal Gak boleh ada Lebih dari satu jawaban Benar Kan kita bilangnya pilihan ganda Subjektif Kau bayang kan? Ya Tapi kalau bentuk soalnya Di awal itu kita Berterah pernyatangan nih Dalam satu Beton Dua Pasir Terus Di bawahnya Mana kampuran beton Dengan A itu satu saja B Dua Terus antara E Semuanya benar Itu gimana Semuanya benar Jadi pernyatatan koalnya kan Ada pasir Ada Nomor satu pasir Dua Ada Sumpah Ada Ada Lisp Di bawahnya Apatnya Pernyata Campuran beton Ini Jayak A Nomor satu Dua Dua Ujijak E Lebih Bisa Bisa jadi perdebatan Bisa Bisa Diperdebatkan Bisa benar Bisa salah Tapi kalau saya Lebih cenderung Tidak menggunakan itu Tidak menggunakan Pilihan atau opsi Semua benar Kenapa demikian Begini Pertama, kalau dia tetap pakai itu Berarti dia malas bikin opsi Satu Kedua Itu yang bikin Tidak kreatif Satu, pasir Dua, air Tiga, semen Empat, kripil Ya Kenapa tidak tambahin Lima, bapak Komoknya tidak Ini kebangunan Kan bahan Bahan semua Jawabannya Nah, jawabannya biasanya Satu, dua Tiga, semen Lima Ya D, B Satu, tiga Lima Kita harusnya tiga, empat, lima C Dua Tiga, empat, lima D Satu, dua Tiga, empat E Dua Tiga Lima Tiga, empat Tiga, empat Atau Sampai D Atau D BD BD Karena kan Lima Ininya Kalau lima berarti pasangannya cuma sampai D Orang ketriggernya apa? Pasti yang ada satunya benar Padahal yang ada limanya yang benar Yang gak ada limanya yang benar Yang gak ada limanya kan yang benar Ininya yang harus semogin, jadi opsi disini Kalau dia mau buat seperti ini Berarti kemampuan dia sebagai pendidik, sebagai guru atau dosen Dipertanyakan adalah penusut dosen Sedangkan kemampuan guru dan dosen Ada sepuluh salah satunya harus bisa Punya subukir, tes Nah kelemahan tes praktek Secara umum, kelemahan Kita mulai dari kelemahan Waktunya lama Praktek itu waktu lama Yang kedua, memerlukan Persyaratan penuntung yang lengkap, baik sarana Pasarana, waktu, tenaga Jadi melibatkan banyak orang Timnya, dan itu semua mobile Semua bergerak Beda dengan tes objektif Atau tes tertulis Satu ruangan, kumpulkan Yang penting kasih AC, dingin, adem Sudah makan Sudah, kerjakan tes Yang berikutnya Dalam hal tertentu membutuhkan biaya yang besar Kalau di bidang kita Bidang konstruksi Bidang keteknikan Itu biayanya pasti mahal Kalau praktek Bahannya Alatnya Ruangannya Yang rebutan Oke ya Next Cepat Membosankan World Bosenin Iya Praktek itu bosenin Kenapa bosenin Karena waktunya lama Ada yang dari SMK Oke Waktu uji kompetensi Apa SMK nyata dulu Ultimedia Waktu ujian praktek Ujian praktek Ujian nasional Dari jam berapa sampai jam berapa? 5 jam 5 jam kan? Ada lagi yang dari SMK Berapa jam? 5 jam 5 jam kan? 4 sampai 5 jam Bayangkan 4 sampai 5 jam Di satu ruangan Dan itu Itu ujian Sifatnya ujian Ujian itu kan Semua ujian pasti menimbulkan stress lah Ujian hidup juga begitu kan? Jomblo menangun Tidak punya duit Ya kan? Mau berjalan waktu banyak Duit tidak ada Giliran duit ada Pacang tidak punya Ujian hidup kan? Gila punya ada Punya duit ada Punya pacar ada Ibu gak izin Ada yang berani keluar Kalau ada ibu gak izin Mendingan ntar dulu Jika tes praktek menjadi sesuatu Jika tes praktek sudah menjadi sesuatu yang dikerjakan secara ultim Maka ia tidak mempunyai arti apa-apa lagi Paham gak maksudnya? Paham gak maksudnya? Yang hari kerjainya itu Gak usah lagi Itu uji kompetensi Anda Seorang Desainer Multimedia Tadi ya Multimedia Tiap hari kerjaannya multimedia Ya gak usah uji ke hartek Lihat aja dia kerja Bawa itu instrumennya Oke 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 Udah gak berarti apa-apa Karena apa? Karena udah jadi Kebiasaan Udah ada internalisasi di dalam Udah menjadi kompetensi, udah beda Udah jadi skill Untuk jualan Ya Tes perampilan Harus sama antara petertan dan Penguji Atau master penguji Ini kalo dalam kursus Dalam Lembaga sertifikasi kompetensi Yang harus sama Cara mengkonstruisikan dan Mengadministrasikannya Satu Apa namanya? Satu visi ya Sefrekuensi Bahasa kerennya sefrekuensi Apa yang dikerjakan? Contoh nih Misalnya Buat tulangan Dengan Diameter Bajak 14 Dan Sengkangnya 7 Misalnya 10 Misalnya 7 atau 10 Harus jelas Oh Berarti 14 Berikutnya Peserta tes perlu diberi penjelasan Yang detail tentang apa saja Yang harus dipersiapkan Termasuk waktu Pelantangan peralatan Dan perlengkapan yang dibutuskan Dari mulai alat pelindung diri Sampai dengan alat-alat teknis Dia harus Sosialisasi tentang komponen Aspek Serta unit Yang akan dinilai Bagaimana kriteria penilaiannya? Kriteria penilaiannya Gampangnya gini Sengkang yang baik Itu misalnya Jarak Tepukannya juga harus Sama Apa lagi? Tidak boleh Geser Sengkangnya Terus harus benar-benar Square Apa square? Kotak Kotak ya Harus kotak square 4 Eh sorry Bujur sangkar ya Harus bujur sangkar Gak boleh Trapezium Jajaran genjang Sama empat kan? Tapi jajaran genjang Gimana coba? Enggak pak Emang kolongnya itu dibuat Jajaran genjang Oke Itu kasus lainnya Kasus Tapi standar kompetensi kan sedikit Ketersediaan ruangan Peralatan biaya Serta waktu Harus mendukung sesuai Dan representatif Dengan praktek yang dihidikan Harus representatif Siswanya 60 Alatnya cuma 20 Ruangannya cuma sebesar ini Suruh praktek Prakteknya praktek kayu Praktek beton Lalu pada matang Maksudnya Lebih baik Dibuat 3 atau 4 sesi Supaya lebih manusiawi Next Rubrik penilaiannya Rubrik merupakan Perjumpaan dari SKL Saling menguatkan ya Kemudian Dalam rubrik praktek Tidak lagi Berbentuk kata kerja Seperti yang dijelaskan Kalau praktek Masa menjelaskan? Sampai yang dijelaskan Lakukan Karena ada psikomotor Pekalamiahan Paling tinggi Ketika ada Kata prosedur Atau sesuai prosedur Atau sejenisnya Dalam rubrik Hendaknya diberikan perintah Lihat prosedur Ada perintah Misalnya sesuai SOP Lihat atau SOP Harus ada perintah Kenapa? Kalau enggak Nanti SOP yang mana? Udah SOP biarlah ada 7 Namain aja A, B, C, D, E, F, G Ya udah SOP A SOP B Lihat SOP C Ya Dan disediakan pula Prosedur tersebut Fisik maupun digital Kalau digital Kasih aja barcode Set Nah udah Oh ini SOP nya Kalau dia fisik Tempel Maka di workshop Namanya juga workshop Vokasi itu kan punya workshop Enggak punya lab Lab punya Punya lab Tapi lab Hanya bidang tertentu saja Bahkan komputer ini juga kan workshop Apa workshop? Ibu Bapak work Mama SOP Bukan Workshop itu bengkel Tempat kita bekerja Tempat Menunjukkan skill Kalau lab Pengujian Nah Kalau bahan Mau diuji Kita lab Lab bahan Tapi Kalau cara bikin Kita perjuannya disitu Ngadung Bikin Beton Beton cair Itu namanya workshop Itu ya Next Hendaknya dibuat di buku satu Ada buku satu Baik penguji Maupun Peserta Panduan singkat Itu ya Masa kalah sama Ata geledek Ya kan? Panduan singkat Sekarang Sekarang Kemudian Gradasi rubrik Tindaknya mencerminkan perbedaan jelas dan sukur Langkah-langkah adalah Proses penilaian praktek Jadi praktek itu biasanya menggunakan rubrik Rubrik itu Satu, dua, tiga, empat Dia dapat skor satu bagaimana Skor dua bagaimana Skor tiga bagaimana Skor empat bagaimana Penyampaikan rubrik pada peserta Penilaian dilakukan Jadi peserta tahu Achievement nya sampai mana Tujuannya sampai mana Jangan Udah, udah, yang penting lu ikut aja Gimana? Galau kan? Rena Ikut yuk Udah ikut aja Galau kan? Gimana? Tentunya Sebenarnya saya mau terakhir misalnya KFC atau MACD Ya Atau apa Rium Penda Gubba 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 Tapi dia akan galau Kalau gak dikasih tahu Dijualnya ke mana Maka Anda praktek Misalnya Praktek Buat Apa Skafolding Kasih tahu yang baik itu begini, begini, begini nilai yang tertinggi ada kalau begini ya memberikan pemahaman tentang kriteria penilaian ini kriteria penilaiannya yang paling baik adalah misalnya tutorial make up itu kan ketahuan ini yang sebelum dan sudah jadi ketika kita mau mau melakukan itu melakukan make up itu paling tidak ketika disandingkan antara yang sesudahnya dengan sesudahnya kita ada perbedaan tidak? kalau tidak ada perbedaan kita berhasil, selesai menyampaikan beranggara tugas dipraktikan kepada peserta apa saja yang dilakukan pertama, begini, kedua begini, ketiga, begini, keempat, begini itulah gunanya lembar kerja lembar kerja juga harus ada selama ini bikin lembar kerja cuma kayak menu resep makanan sediakan bahan alat proses tidak jelas tidak jelas tujuan harusnya gimana kriteriannya seperti apa barang yang jadi barang yang bagus itu seperti apa anda botong rambut botong rambut itu yang bagus seperti apa anda masak dari warnanya sudah kelihatan belum cita rasa baunya itu siang-siang lakukan penilaian pengukuran selama peserta didik lakukan praktek sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan karena ini proses pendidikan pembelajaran makanya dinilai juga proses hasil beda ketika kita menurji kompetensi orang dilihat hasilnya aja gak apa-apa produknya aja terserah caranya seperti apa yang penting waktunya selesai itu barang udah siap itu kompetensi beda kalau kita kan belajar kuliahan anak-anak nanti yang anda ajar di WSMP kan dia proses kebayang gak proses anda gak lewatin anda gak kontrol ya itu kejadiannya ada posleting listrik sekolahnya kebakar atau labnya kebul alatnya rusak mikroskop jatuh pecah tabung reaksi hilang bener kan? bener ya? dibetak karena apa prosesnya? membandingkan kinerja dengan lubrik kinerja peserta dengan lubrik membandingkan peserta juga tahu jadi sama-sama tahu kan enak ya jalan ini kalau jalanin sama-sama tahu sama-sama faham sama-sama ngerti tujuan yang jelas kan lebih enak ya oh iya dia mahasis langsung selanjutnya 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 membandingkan kemampuan peserta reading terhadap pencapaian kompetensi bidimu misalnya skor 3 kan biasanya sekarang pakai rubrik 0,1,2,3,4 ya rubrik yang 0,1,2,3,4 bukan 1,2,3,4 0 juga harus ada kenapa? kalau gak hadir kalau gak hadir atau dia datang nih kerjakan habis itu dikasih apa di telefon nong pacarnya ya jalan yuk nah dia tinggal langsung di jalan hadir gak? hadir hadir ketika awal tapi gak bisa dituliskan kan kegilaiannya jadi cuma awal lo kasih haknya dia berapa? 4,4,4 selebihnya 0 jelas kan terdeteksi nah selama ini kan dia 0 1,2,3,4 kalau kayak gitu 4,4,4 semuanya 1 betul ya? next mencatat dan melaporkan hasil atau pengukuran ada pun hasil pengukuran yang dilaporkan kepada maksudnya kepada SMK ya pada SMK hanya yang sudah kompeten jika masih ada butir salah satu yang belum kompeten tidak dapat dilaporkan artinya gini anda anda kan nanti kan melapor ke kepala sekolah kepala sekolah ketika anda melaporkan ini yang lulus yang tidak lulus bagaimana? remedial lakukan remedial ulang saja kita bisa memang lihat jangan belit lah anda kan juga minta perbaikan perbaikan pak perbaikan pak bukan saja kasih kesempatan kita kita dengan penuh berdirimanan dosa ini kasih kesempatan maksudnya kita gak mau kasih kesempatan kayak maen saya selalu mau kasih kesempatan kok masih ada semester tetap oke ya remedial ada remedial dan sesuai dilakukan remedial peserta baru dapat dilakukan tes terapai kembali jadi ada program remedial jadi ada program remedial jadi ini yang dipakai yang sama yang terutama tugas mengarah pada penjaga yang didator tugas dapat dikerjakan oleh peserta jangan yang gak bisa dikerjakan ada nih misalnya masih tugas membuat rangka atap atau memasang rangka atap memasang penutup atap genteng atau bajak tapi bagunan ini gak ada pasangnya dimana dibikin rangka atapnya dulu lebih baik ya sudah memasang yang lain bikin rangka atapnya misalnya jangan masang penutup atapnya rangkanya tugas dikerjakan sama penutup belajaran atau merupakan bagian dari belajaran matiri tugas sesuai dengan tarat perkembangan peserta ada gak EGD belum waktunya udah dipakai banyak banyak bahkan ada yang mata pelajarannya yang gak ada tapi ada di ujiannya ada dan itu bukan hanya kuliah SD masih inget gak apa ada ujiannya ada prakteknya tapi gak ada mata pelajarannya apa raka 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 mata pelajarannya ada masak masak SMP mata pelajarannya ada masak sama masak SMP di SD dulu SD saya ada masak masak-masak ada mata pelajarannya gak ada tapi ada ujiannya ada minta dinilai malah wah misalnya kita masak-masak pak iya 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 aduh sujian sujian padahal gurunya berapa iya 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 saya juga merasakan begitu kan saya pernah jadi guru pernah jadi siswa Tugas sesuai dengan Cakupan gurih burung Jangan keluar dari gurih burung Tugas bensipat adil Tidak bias Dan latar belakang sosial ekonomi Ada gak yang hanya bisa dilakukan Lagi saja Ada yang dilakukan perbuatan saja Ada kan? Ada lah Apalagi di peruliahan banyak Ada beberapa yang Tapi jangan biasanya Maka harus benar-benar Harus benar-benar bisa di bencana Saya gak mau bahas lebih dalam Karena ini sensitif Biasanya sensitif Tapi gak boleh Ada biasanya Biasanya laki-laki saja yang bisa melakukan Biasanya perbuatan saja yang bisa melakukan Harusnya itu juga diukurnya Berlaku Biasanya Yuk Mendapat tentang waktu pengerjaan juga Secara jelas Tentang waktunya Karena apa? Karena yang mau diukur adalah Kompetensi Anda bisa bekerja Anda bisa bekerja Biasanya lama Waktunya Ya gimana? Bisa produktif dong Karena produktifitas itu penting ya Maka langkah membuat rubrik Mengidentifikasi semua langkah penting Yang kemudian Langkah penting yang dapat mempengaruhi hasil kerja Jadi Identifikasi langkah-langkah apa saja yang harus di Harus dilakukan Untuk Mencapai hasil kerja tersebut Yang berikutnya Menuliskan dan mengurutkan semua aspek kemampuan Yang diperlukan Untuk mengerjakan praktek dan menghasilkan yang terbaik Jadi Tulis dulu Urutkan Aspek mana kemampuan yang diperlukan Jamannya gak diperlukan saja Anda bisa gak langsung buat Beton cair Kalau gak tau Bahan Gak bisa Bahan dulu Cara ngaduk dulu Tau Bagaimana Adukannya dulu Baru Kita bisa Aspek kemampuan yang akan diukur Hendaknya tidak terlalu banyak Sehingga dapat diobservasi secara baik Selama peserta melaksanakan praktek Sama ini Mau bikin beton cair Yang diukur Cuman apa Bagaimana dibilih bahan Nibang Nibang Naduk Hasil Selesai kan? Empat Udah itu aja Persiapan Proses Hasil Udah Persiapan apa? Dia milih bahan Dia nimbang bahan Oke Selesai ya Kemudian Dia mengaduk bahan Dia mencampur bahan Proses Terakhir Kenapa juga misalnya Oh dia bercanda Oh dia bercanda dalam prakteknya Nggak peduli dia bercanda Nggak bercanda Yang kita mau ukurkan Keterampilannya Sudah Ada orang yang sambil bercanda Itu hasilnya jadi Yang serius Yang serius nggak jadi-jadi Ada Ada orang yang sambil ngopi Selesai Ada orang yang tekun banget Tuiyata Bisa benar doang Ada Tapi ada juga Orang yang sambil ngopi Ketiduran lewat Mendefinisikan dengan jelas Semua aspek kemampuan yang akan diukur Sehingga dapat diatati Membandingkan semua aspek kemampuan Dengan kriteria yang sudah Dibuat sebelumnya Oleh orang lain Terang orang lain Ada jadinya Ada kopalansi Agar rubrik digunakan secara tepat Stikator ya Sudah sama tadi Diurutkan Kumpul kemampuan Kumpul tangan kumpul serta Serta ikut rumah Ini Prekasan Enak ya Ternyata Mengkonstruksi tes itu sedemikian Banyak tahapnya Dan aturannya Ada yang mau ditanyakan mungkin Sebagai penutup 1, 2, 3 Pertanyaan Cukup? Ada dil cukup Baim cukup Oke ya semua ya Oke Saya cukupkan sampai disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih